Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman penikmat cerita horror dimanapun anda berada Dengan tidak puasan saya berdoa Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya Amin Di kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita horor dan mistis Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Burong 7 Puluhan jin yang menangis terperangkap di tubuh seorang nenek Panggil saja aku Ros atau Mbak Ros Kejadian ini aku alami pada tahun sekitar 2007 sampai 2008 Waktu aku masih duduk di bangku SMA Aku tinggal sama bapak, ibu dan nenekku yang berumur 70 tahun waktu itu Ini nenekku dari ibuku Nenekku tinggal bersama kami karena kakekku sudah lama meninggal Dan kami sekeluarga gak tega lihat nenek sendirian Karena orang tua rentang, sakit Makanya supaya mudah mengurusnya dan supaya kami tenang Nenek tinggal bersama kami Oh iya, nama nenekku Lening Akrab di Sapa, Nek Lening Nenekku walau sudah tua, beliau masih aktif bergerak Kayak nyapu halaman Ngejalanin hobinya yaitu jahit Bahkan gak pernah ketinggalan sholat 5 waktu Beliau betul-betul rajin ibadah Tapi kejadian anak ini bermula dari nenekku Pada suatu hari beliau nangis Nangis kejar banget Sedih sekali Sampai terseduh-seduh Kayak orang yang lagi kehilangan orang terdekatnya Sampai kami sekeluarga pun bingung Apa yang terjadi sama nenek Kami udah berusaha nanya Tapi nenek gak jawab Yang pada akhirnya nenek berhenti menangis Mungkin karena capek Akhirnya beliau tidur Kami rencananya nanya esok harinya Paku nenek udah agak mendingan Dari sedihnya Besoknya ibuku yang nanya ke nenek Ada apa semalam nangis Tapi jawaban nenek cuma Ngerasa sangat-sangat bersalah Sama seseorang Beliau betul-betul menyesali perbuatannya Yang entah apa itu Karena setiap ditanya Pasti dialihkan sama nenek Jawabannya selalu ngelantur Hari-hari kami jalani Yang mana nenekku masih suka nangis sesekali Tapi gak sering Dan kami pun gak mikir kemana-mana Tapi di akhir 2007 Nenekku semakin intens Atau sering nangisnya Bisa-bisa satu minggu Beliau nangis setiap hari Kami semakin bingung Gak teka juga Lihat nenek yang selalu sedih Ditanya pun Jawabannya selalu di inti yang sama Menyesali perbuatannya yang dulu Tapi kami gak tahu Apa yang nenek perbuat Dan pada siapa Beliau merasa bersalah Kekhawatiran kami ini Tanpa kami sadari Adalah awal dari sesuatu Yang akan menimpa Kami ke depannya Ibu juga beberapa kali Nanya ke warga desa Yang siapa tahu Paham Soal apa yang dialami nenek Akhirnya ibu yang aktif Ikut pengajian Setiap Jumat sore Di masjid Nanya ke Pak Ustadz Yang memimpin pengajian Ibu mikirnya Pasti Pak Ustadz ini paham Sama apa yang dialami nenek Di pengajian itu Pak Ustadz minta Untuk berkunjung Ke rumah kami Supaya ketemu langsung Sama si nenek Beberapa hari kemudian Pak Ustadz datang Ke rumah kami Melihatnya nenek diarahkan Supaya gak sedih lagi Mendekati Tuhan Memohon ampun Dari kesalahannya Dan lain-lain Tapi sebelum dinasehati Pak Ustadz Pertanyaan Pak Ustadz pun Gak ada yang dijawab Logis sama nenek Malah jawabannya Makin ngelantur Kayak contohnya Nenekku menyesal Karena pernah potong rambut Terlalu pendek Jadi beliau malunya Sampai sekarang Itu satu contoh Sebetulnya banyak jawaban Ngelantur nenek Yang kami gak paham ujungnya Akhirnya Pak Ustadz Nyaranin kalau nenek Masih sering nangis Biar dibawa ke guru Dari Pak Ustadz ini Tapi memang rumahnya Jauh dari desa kami Udah beda Kabupaten malah Karena lokasinya Yang terlalu jauh itu Kami gak langsung Bawa nenek kesana Walaupun nenek Masih beberapa kali Menangis Kami kesana juga Hanya rombongan Ya yang pasti Ibu Bapak Aku Dan Pak Ustadz Belum lagi nenek Yang harus pakai mobil Atau angkutan umum Sedangkan keluarga kami Gak punya mobil Semakin hari keadaan nenek Semakin parah Kami juga gak jarang Dibuat merinding Dan kesal Beberapa kali kami lihat Nenek sholat Gak hadap ke kiblat Hari ini misal Hadap ke selatan Besok ke utara Besok ke barat Random pokoknya Bapak juga udah Ngingetin Ke nenek Kalau arak kiblatnya Salah Tapi tetap aja Besoknya diulangi lagi Jadi sikap itu pun Perlahan berubah Nenek lebih tempramen Suka marah-marah Gak jelas Alasannya apa Ibu juga akhirnya Sering sakit hati Sama perkataan nenek Bahkan sampai Buat ibu nangis Nenekku rasanya Bukan orang yang sama lagi Sering banget Ibu ribut Cuma karena hal sepilih Sikap nenek Betul-betul berubah Tadinya nenek orang Yang sangat lembut Salah satu perkataan Yang paling menyakiti Hati ibu Nenek pernah bilang Beliau nyesel Setengah mati Udah ngelahirin ibu Gak cuma ibu Bapak pun dibuat tersinggung Sama perkataan nenek Yang katanya Nenek juga nyesel Udah nikahin ibu Sama bapak Nenek bener-bener Gak pernah bilang Begitu sebelumnya Setelah itu Nenek mulai sakit-sakitan Tapi sakitnya pun Kita gak paham Sakit apa Nanti sakit perut Nanti kakinya sakit Sampai nenek Gak bisa bangun Besoknya Bisa lain lagi Sakitnya Karena itulah Kondisi nenek Akhirnya makin memburuk Selain fisik Tapi sikapnya Yang mulai aneh Nenek juga Cuma bisa berbaring Di atas kasur Gak bisa bangun lagi Kami akhirnya Ngebawa nenek Ke guru Dari pak ustad Yang sudah aku ceritain tadi Kami berangkat Aku, ibu, nenek, bapak Pak ustad Dan beberapa warga Rombongan dengan mobil Tetangga yang kami pinjam Pergi ke rumah guru Dari pak ustad Kami menempuh perjalanan Selama 6 jam Sesampainya disana Kami langsung Nyeritain Semua keluhan Yang nenekku derita Diperiksalah nenek Dengan pak Dula Gak lama pak Dula Langsung Memasang Raut wajah takut Setelah diperiksa Pak Dula Ngajak bapak ngobrol Menjauh diri kami Ke belakang rumahnya Yang pak Dula Katakan pada bapak Kayak gini Begini pak Mohon maaf sebelumnya Bukan maksud saya Menuduh Atau berperasa Ngeburuk Dengan ibu Laning Tapi demi kebaikan Jadi saya mau nanya Dengan bapak Apakah ibu Laning Sebelumnya pernah Menggunakan ilmu-ilmu hitam Atau ibu Laning Pernah bersekutu Dengan jin Tanya pak Dula Bapak yang dengar itu Kaget Tapi juga bingung Karena perasaan bapak Nenek gak pernah Melakukan hal aneh Untuk lebih jelasnya Bapak manggil ibu Buat nanya lebih detail Karena ibu Anak kandungnya Menurut ibu pun Nenek gak pernah masuk Ke dunia ilmu hitam Bapak dan ibu pun Bingung Namun menurut pak Dula Nenekku ternyata Sedang dihinggapi Jin Yang sangat kuat Di tubuhnya Pak Dula Sepu jin itu Burung tujuh Yang terkenal juga Di masyarakat Daerah kami Mengeluarkan jin Ini pun Tidak mudah Sangat sulit Hanya orang-orang Tertentu Yang bisa Sedangkan pak Dula Jauh dari kata sanggup Maka dari itu Pak Dula Tanya Apakah nenekku Memeliharanya Kalau betul iya Pak Dula Mau tahu Dimana Dapetin ilmu itu Kalau kita Sudah tahu Dimana dapatnya Kita bisa cari Solusi Untuk melepaskannya Untuk sementara Ibu dan bapak Tidak melanjutkan Persoalan Apa yang terjadi Sama nenek Takutnya Ngebuat Pandangan jelek Untuk keluarga Aku Terutama nenek Karena kita Semua belum tahu Pastinya Nenek Pelihara jin Atau enggak Kalau kesebar Ke orang-orang Nenek Memelihara jin Kan tidak enak Kesannya Kita akhirnya pulang Dengan keadaan Nenek Yang belum sembuh Selama di rumah Pak Dula pun Gelagat Pak Dula Kayak segan Mandang nenek Padahal nenek Biasa aja Di sana Cuma duduk Diam Di kursi roda Ya Kami bawa nenek Dengan kursi roda Karena disitu Nenek Sedang gak kambuh Sampai di rumah Ibu dan bapak Langsung Nanya ke nenek Perihal Peliharaan jin Tapi nenek Ngaku Gak ngerti Soal jin Apalagi Sampai Memelihara jin Dan belajar Ilmu hitam Ibu dan bapak Sebenarnya Setengah percaya Setengah enggak Tapi semua Cuma bisa berdoa Karena semakin hari Kondisi nenek Semakin memburuk Parah Kami semua Kebingungan Karena gak ada Solusi apapun Kami mikir Kami mikir juga Di sisi lain Selain hal Karena burung Pujuh Bisa jadi nenek Seperti ini Karena faktor usia Karena semakin tua Perasaan manusia Bakal Lebih sensitif Menurut Masukan dari beberapa Kerabat Dan warga Pun sama Untuk memaklumi Sikap Dan fisik Nenek Karena faktor usia Itulah beberapa hal Yang buat kita Mikir dua sisi Setelah penderitaan Panjang Nenek akhirnya Meninggal dunia Di hadapan Ibu Subuh-subuh Sebelumnya Sempat nenek Merinti Kesakitan Waktu ibu Berusaha Ngebangunin beliau Setelah merinti Barulah Beliau Mengembuskan Nafas terakhirnya Sehingga cerita Pagi itu juga Kami mengurus Pemakaman nenek Dibantu warga desa Yang juga Ngumpul di rumahku Siangnya Nenek sudah selesai Dipocongi Dan siap Dimakamkan Tapi disitu Nenekku Mengeluarkan Suara tangisan Gimana Gak panik Dan kaget Kami semua Nenek Ngeluh Katanya kaki Dan tangannya Sakit Gak bisa dikerakin Ya karena Memang Udah dipocongin Posisi keluarga Aku disitu Antara senang Dan sedih Karena nenek Bangun lagi Tapi juga heran Kenapa bisa Karena kami yakin Denyut nadinya Dan nafasnya pun Udah gak ada Tadi Bahkan kulit nenek Udah rontok Pas dimandikan Kami akhirnya Membuka seluruh Kafan Disinilah Nenek mulai Berhenti nangis Dan bangun Dudu Dari tidurnya Wajahnya berubah Ekspresi datar Kemudian Ngeliatin Semua orang Di ruangan itu Dengan Tatapannya Yang aneh Beliau Melototin Satu persatu Orang Dengan tatapan Mirip ayam Atau burung Gerakan matanya Patah-patah Melotot Tanpa Mengedip Sedikitpun Aku Benar-benar Ketakutan Semua orang Yang ada Di ruangan Itu Ketakutan Gak mau Beradu mata Selesai Melototin Kita semua Nenek Kembali Nangis Akhirnya Pak Ustadz Yang melerai Semuanya Untuk Mendoakan Nenek Semuanya Yang ada Di ruangan Mengikuti Doa Pak Ustadz Setelah doa Nenek Dikotong Ke kamar Lalu Dibaringkan Kami Merasa Ini betul Ada yang Gak beres Tapi cuma Aku Ibu Bapak Aja Yang tahu Kemungkinan Kalau Nenek Pelihara Jin Aku tahu Kemungkinan Nenek Pelihara Jin Cerita Dari Ibu Ibu Selalu Beri pesan Ke aku Untuk Gak Buka Mulut Mengenai Ini Tapi Kayaknya Warga Desa Sudah Mulai Menduga Nenek Ku Ada Yang Gak Beres Tapi Entah Apa Yang Ada Di Pikiran Warga Yang Jelas Pasti Ada Di Antara Mereka Yang Perfikirkan Masalah Nenek Ku Ini Ada Sangkut Pautnya Dengan Jin Setelah Kejadian Nenek Ku Bangun Lagi Dari Meninggalnya Beberapa Bagian Tubuh Nenek Mulai Membusuk Bahkan Sampai Ngeluarin Tubuh Busuk Untuk Meminimalisir Bau Kami Menaburi Kapur Barus Di Sekitar Nenek Pagi Siang Malam Nenek Masih Tetap Nangis Dan Nenek Pun Seperti Udah Nggak Bisa Ngomong Lagi Selama Sebulan Sampai Suatu Malam Jam Sembilan Nenek Tiba-tiba Manggil Ibu Malah Kami Semua Yang Datang Karena Nenek Akhirnya Bisa Ngomong Ternyata Malam Itu Nenek Minta Sholat Bapak Bilang Lebih Baik Sholat Dalam Posisi Berbaring Dan Nggak Perlu Wudhu Tapi Nenek Maksa Buat Kamar Mandi Yaudah Akhirnya Nenek Diantar Untuk Ambil Wudhu Dengan Dibokong Tapi Disitu Nenek Tiba-tiba Bangun Sendiri Tanpa Bantuan Dan Jalan Sendiri Walaupun Awalnya Jalan Sempoyongan Tapi Kita Tetap Bingung Tiba-tiba Bisa Jalan Ibulah Yang Antar Nenek Ambil Wudhu Sambil Dituntun Mulailah Disitu Nenek Sholat Seperti Orang Biasa Atau Berdiri Tapi Dijagain Sama Bapak Dan Ibu Dari Jauh Takut Nenek Tiba-tiba Jatuh Tapi Setelah Diamati Nenek Nenek Gak Rupuk Gak Sujud Berdiri Aja Begitu Hampir Setengah Jam Gak Lama Nenek Loncat Loncat Di Atas Sejadah Yang Akhirnya Setelah Itu Jatuh Ibu Langsung Membawa Nenek Ke Kasur Untuk Dibaringkan Posisi Nenek Gak Sadarkan Diri Langit Langit Kamar Makin Parah Lagi Setelah Kejadian Barusan Nenek Gak Mengedipkan Matanya Sama Sekali Udah Berulang Kali Pak Ustadz Diminta Untuk Datang Mendoakan Tapi Gak Ada Hasil Apapun Kemudian Masalah Ini Akhirnya Merembet Keseluruh Warga Desa Tempat Kutinggal Tepat Seminggu Setelah Kejadian Yang Tadi Aku Ceritakan Suatu Sore Ibu Lagi Masak Di Dapur Lalu Tiba-tiba Dengar Suara Nenek Nangis Yang Buat Aneh Suaranya Berasal Dari Halaman Belakang Nenek Masih Belum Bisa Bangun Bahkan Ngomong Saat Itu Akhirnya Ibu Cek Kebelakang Disana Gak Ada Siapapun Dan Suaranya Hilang Barulah Ibu Lari Ke Kamar Nenek Disana Nenek Ternyata Masih Berbaring Lemas Aku Yang Bingung Langsung Tanya Ke Ibu Sebetulnya Ada Apa Tapi Gak Langsung Dijawab Barulah Setelah Bapak Pulang Kerja Malamnya Ibu Cerita Soal Tadi Sore Dan Makin Memperkuat Dugaan Kita Kalau Ada Yang Gak Beres Sama Nenek Lagi Lagi Kita Terutama Ibu Yang Minta Ke Bapak Buah Cariin Orang Yang Bisa Nangani Nenek Sudah Kasian Banget Kami Sama Nenek Malam Itu Kami Usahain Lewatin Untuk Tetap Tenang Tapi Tiba Tiba Ada Yang Ketuk Bintu Terkesan Buru-buru Dan Ketakutan Ternyata Itu Beberapa Pemuda Desa Pemuda Itu Bilang Nenek Ada Di Lapangan Kosong Di Desa Kami Aku Bingung Nenek Ku Mau Apa Disamarin Lah Pas Dideketin Mau Ditanya Nenek Langsung Ke Arah Pohon Dan Manjat Dengan Cepat Terus Menghilang Gitu Aja Itu Jelas Banget Mereka Lihat Betul Betul Jelas Setelah Itu Bapak Langsung Cek Ke Kamar Nenek Ya Nenek Masih Di Posisi Yang Sama Terbaring Pemuda Itu Akhirnya Pulang Ke Rumah Masing-masing Karena Sudah Malam Juga Ibu Mengaitkan Kemiripan Kejadian Yang Sama Kayak Yang Dialaminya Sore Tadi Cuma Bedanya Ibu Dengar Suaranya Saja Besok Harinya Bapak Sampai Isin Gak Masuk Kerja Cuma Buat Nyariin Orang Pintar Buat Nenek Yang Dibantu Pak Ustadz Berhari-hari Nyari Orang Pintar Gak Juga Dapat Tapi Keluhan Warga Yang Ngelapor Ke Kami Soal Nelihat Nenek Berkeliaran Makin Banyak Kayak Mereka Ini Diteror Oleh Nenek Contoh Teror Yang Dialami Sama Warga Yaitu Nelihat Nenek Duduk Di Teras Bahkan Sering Juga Yang Dengar Nenek Nangis Padahal Semenjak Sebulan Lalu Nenek Gak Pernah Nangis Lagi Tubuhnya Cuma Berbaring Mandangin Langit Langit Sambil Melotot Suaranya Pun Cuma Mengeram Entah Bagaimana Kabar Ini Tersebar Jin Bahkan Keluarga Kami Pun Dibilang Memelihara Jin Tapi Ada Juga Warga Yang Simpati Karena Musibah Yang Menimpa Kami Warga Desa Juga Banyak Yang Saranin Untuk Didatangkan Beberapa Orang Pintar Tapi Tetap Hasilnya Nihil Yaudah Ujungnya Nelfon Kepadullah Lagi Guru Dari Pak Ustadz Kenapa Kepadullah Lagi Ya Karena Cuma Belial Yang Paling Detel Kasih Tahu Informasinya Pak Dullah Datanglah Akhirnya Yang Langsung Kaget Neliat Nenek Yang Betul Betul Kondisi Badannya Banyak Yang Kusuk Kulit Mengelupas Mengeluarkan Bau Yang Gak Enak Seolah Kayak Mayat Hidup Cuma Bisa Mengeram Dan Bernafas Saja Disitu Pak Dullah Menerawang Sebisa Beliau Tanpa Mengobati Simpelnya Menurut Beliau Ada Banyak Jin Yang Terperangkat Di Tubuh Nenek Ini Bukan Nenek Kulagi Jiwa Nenek Sudah Nggak Ada Di Raga Itu Jiwa Nenek Terpaksa Keluar Karena Sudah Terlalu Pengap Di Sana Terlalu Banyak Jin Yang Terperangkap Itu Semua Akibat Burong Tujuh Ya Burong Tujuh Ini Membuka Pakar Badan Manusia Sampai Menyedot Semua Jin Yang Ada Di Sekitar Jin Itu Akhirnya Terperangkap Dan Nggak Bisa Keluar Terkuncilah Jin Jin Itu Juga Banyak Yang Nangis Di Dalam Sana Kami Juga Penasaran Soal Burong Tujuh Yang Menyerang Nenek Jadi Ternyata Burong Tujuh Itu Bentuknya Bukan Menyerupai Burung Jadi Burong Tujuh Itu Bahasa Daerah Kuno Dari Daerah Kami Yang Artinya Jin Tujuh Lalu Soal Bentuk Aslinya Juga Nggak Bisa Dipastikan Kayak Apa Orang Orang Yang Bisa Menguasai Burong Tujuh Sudah Pasti Bisa Menguasai Semua Atas Kehendak Burong Tujuh Dan Semua Pasti Orang Orang Tersebut Bukan Orang Baik Mereka Mushrik Lupa Akan Peran Tuhan Tapi Semoga Nenekku Punya Tujuan Yang Baik Memelihara Burong Tujuh Ini Solusinya Menurut Pak Dulah Cuma Memindahkan Satu Burong Tujuh Ini Kesanak Saudara Sedarah Nenek Tapi Cara Itu Sebetulnya Cuma Menjedah Masalah Bukan Menghilangkan Nantinya Orang Yang Menerima Burong Tujuh Itu Bakal Mengalami Apa Yang Dirasakan Nenek Pak Dulo Juga Bilang Sebetulnya Nenek Sedang Berjuang Untuk Meninggal Tapi Sulit Karena Burong Tujuh Ini Dan Beliau Terus Terang Juga Nggak Sanggup Untuk Langsung Ngeluarin Dan Ngebuang Burong Tujuh Itu Bisa Beresiko Besar Juga Untuk Beliau Dan Merembet Ke Anak Cucunya Selain Itu Pak Dulo Nggak Menguasai Burong Tujuh Jadi Kalau Untuk Sementara Selama Kami Cari Orang Pintar Yang Bisa Burong Tujuh Bisa Dipindahkan Kesanak Saudara Sedara Kami Ketakutan Dan Cuma Bisa Nahan Nangis Kami Takut Kami Bakal Mengalami Hal Yang Sama Kayak Nenek Karena Kita Bingung Masalah Ini Seperti Nggak Ada Solusinya Yang Tepat Sehingga Cerita Masalah Keluarga Kami Sudah Menjadi Isu Gekir Di Desa Kami Entah Bagaimana Nggak Lama Datang Seorang Suami Istri Panggil Saja Namanya Pak Ibnu Aku Awalnya Bingung Siapa Pak Ibnu Ini Aku Sama Ibu Nggak Kenal Mungkin Tamu Bapak Tapi Ternyata Bukan Pak Ibnu Datang Lalu Memperkenalkan Diri Pak Ibnu Juga Minta Langsung Bertemu Nenek Kami Ajak Akhirnya Beliau Ke Kamar Nenek Disitu Pak Ibnu Langsung Nangis Aku Sama Ibu Bingung Banget Sebetulnya Pak Ibnu Ini Ada Hubungan Apa Sama Nenek Pak Ibnu Lalu Menjelaskan Tapi Sebelumnya Beliau Menekankan Kalau Nenek Begini Bukan Salah Nenek Sendiri Dan Pak Ibnu Minta Maaf Sebesar Besarnya Dengan Apa Yang Terjadi Sama Nenek Dan Intinya Kenapa Nenek Bisa Begini Karena Pernah Terjerat Masalah Yang Nggak Bisa Diceritakan Disini Oleh Almarhum Bapak Dari Pak Ibnu Sebut Saja Namanya Pak Jamil Masalah Ini Sangat Privasi Jadi Aku Nggak Bisa Ceritain Lagi Intinya Masalah Besar Waktu Pak Jamil Ini Masih Muda Dan Nenek Ku Juga Masih Muda Pak Ibnu Betul-betul Menyesali Perbuatan Ayahnya Yang Sampai Ngebuat Nenek Jadi Begini Pak Jamil Waktu Itu Benar-benar Kecewa Banget Sama Nenek Yang Akhirnya Dikirimi Burong Tujuh Tiga Tahun Setelah Nenek Menikah Pada Tahun 67 Tujuan Dari Santet Burong Tujuh Itu Juga Bukan Untuk Orang Cepat Mati Tapi Justru Sebaliknya Jin Itu Nggak Langsung Bereaksi Tapi Ketika Korbannya Mendekati Ajak Barulah Jin Itu Mulai Menjalankan Tugasnya Kami Sebetulnya Nggak Mau Terlarut Dalam Hal Musyrik Ini Tapi Saat Itu Kami Sudah Kalut Dan Nggak Bisa Lagi Mikir Positif Pak Ibnu Tahu Semua Ini Karena Diceritakan Ibunya Yang Sebetulnya Waktu Itu Ibunya Pak Ibnu Pun Nggak Setuju Pak Jamil Ngirim Santet Itu Ke Nenekku Pak Ibnu Terus-terusan Meminta Maaf Pada Kami Selain Kondisi Nenek Keluarga Kami Yang Jadi Banyak Cobaan Ditambah Desa Sesu Warga Yang Bilang Nenek Melihara Jin Jadi Karena Itu Pak Ibnu Selaku Perwakilan Dari Almarhum Pak Jamil Ayahnya Memohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Mengenai Bagaimana Caranya Terlepas Dari Burung Tujuk Ini Sebetulnya Pak Ibnu Nggak Menyarankan Dipindahkan Ke Anak Cucunya Dan Siapapun Untuk Tumbar Walaupun Pak Ibnu Belum Tahu Juga Solusinya Tapi Beliau Janji Terus Mengawal Keluarga Kami Sampai Nenek Sembuh Sebisa Beliau Kami Cuma Dapat Jawaban Tanpa Solusi Sementara Keadaan Nenek Yang Makin Puruh Seperti Mayat Hidup Belum Lagi Warga Yang Selalu Ketakutan Teror Dari Sosok Menyerupai Nenekku Masih Berkeliaran Bahkan Orang-orang Enggan Lewat Depan Rumahku Sehingga Cerita Setahun Kemudian Pak Ibnu Akhirnya Menemukan Orang Yang Bisa Mengendalikan Burung Tujuk Sebetulnya Bukan Orang Yang Mempelajari Ilmunya Tapi Hanya Sekedar Keturunan Dari Kakeknya Yang Bisa Menguasai Burung Tujuk Disini Orang Pintar Itu Mengklarifikasikan Kalau Sebetulnya Burung Tujuk Enggak Sesulit Yang Dibayangkan Orang-orang Sebetulnya Ilmu Itu Pun Bisa Juga Untuk Hal-hal Baik Seperti Yang Diterapkan Kakek Dari Orang Pintar Ini Burung Tujuk Dipergunakan Untuk Mengobati Penyakit Penyakit Gaib Burung Tujuk Yang Digunakan Oleh Pak Jamil Justru Hanya Untuk Melayani Dendamnya Kenenekku Solusinya Ternyata Cuma Satu Permintaan Maaf Yang Tulus Seharusnya Yang Meminta Maaf Adalah Pak Jamil Sendiri Tapi Berhubung Beliau Sudah Meninggal Keluarga Nenek Lah Yaitu Kami Yang Harus Meminta Maaf Permintaan Maaf Itu Juga Harus Diniatkan Dan Tulus Nenekku Harus Mendatangi Kuburan Dari Pak Jamil Untuk Meminta Maaf Dan Yang Paling Penting Setelah Meminta Maaf Kami Diminta Untuk Melupakan Ini Jangan Sampai Diungkit Lagi Jika Tuhan Mengizinkan Insya Allah Masalah Ini Akan Hilang Dan Nenekku Pun Bisa Istirahat Dengan Tenang Mendengar Ini Keluarga Seperti Dapat Harapan Baru Kami Langsung Mengiyahkan Untuk Pergi Ke Rumah Keluarga Pak Jamil Nenek Dibantu Bersi Roda Dan Kami Ditumpangi Mobil Dari Pak Ibnu Akhirnya Berangkat Ke Rumah Keluarga Pak Jamil Disana Kami Disambut Karena Pak Ibnu Juga Sebetulnya Sudah Mengumumkan Ke Keluarganya Untuk Berkumpul Memaafkan Nenekku Dan Kami Pun Meminta Maaf Atas Kesalahan Dari Nenekku Juga Keluarga Pak Jamil Pastinya Juga Meminta Maaf Atas Yang Almarhum Melakukan Kemenek Pokoknya Disana Kami Saling Memaaf Maafkan Setelah Kunjungan Kami Kesana Di Rumah Kami Diadakan Doa Bersama Keluarga Dari Pak Jamil Pun Ikut Bantu Persiapan Kami Mengaji Kami Berdoa Semoga Tuhan Menghendaki Nenekku Kami Akhirnya Lebih Dekat Dengan Keluarga Pak Jamil Seperti Keluarga Sendiri Itu Juga Karena Perasaan Keluarganya Yang Merasa Betul Betul Bersalah Sehingga Cerita Beberapa Hari Setelah Pengajian Itu Nenekku Betul Betul Meninggal Banyak Sekali Dukun Atau Orang Pintar Yang Datang Waktu Nenek Meninggal Meminta Burung Tujuh Yang Sudah Total Keluar Dari Tubuh Nenekku Ternyata Burung Tujuh Itu Menurut Orang Orang Yang Paham Sangat Dicari Cari Dan Mahal Selama Proses Pembuangannya Pun Kami Dibantu Dengan Bapak Yang Tadi Aku Ceritakan Yang Keturunan Pemilik Burung Tujuh Itu Kami Juga Sekeluarga Enggak Mengizinkan Untuk Orang Lain Memiliki Burung Kujuh Tersebut Karena Takut Lagi Disalah Gunakan Begitulah Pengalaman Hidupku Dan Keluarga Kujuh Yang Betul Betul Enggak Mengenakan Dendam Itu Berbahaya Jangan Sampai Kita Punya Dendam Karena Dendam Itu Juga Akan Merugikan Kita Sendiri Narasumber Berharap Semua Orang Bisa Ambil Pelajaran Dari Apa Yang Sudah Dia Alami Dari Kisah Ini Semoga Teman Teman Dari Cerita Ini Sampai Disini Saya Pamit Tundur Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Video Selanjutnya Matur Suwon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh